Surat suara untuk pemilihan kepala daerah baik bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur mulai dilakukan penyortiran dan pelipatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Pelaksana tugas Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Windarto Bahua mengatakan, pelipatan ini telah dimulai dari tanggal 30 Oktober dengan melibatkan kurang lebih 150 pekerja. Windarto menekankan kepada para pekerja untuk lebih teliti dalam proses penyortiran karena ini akan menentukan surat suara yang rusak atau tidak. Proses pelipatan dan penyortiran surat suara ini targetkan selesai selama 7 hari ke depan. Terima kasih untuk pelipatan surat suara untuk KPU Kabupaten Gorontalo itu sudah dimulai pada hari ini tanggal 30 Oktober 2024 yang tadi pagi kita melakukan apel bersama itu melibatkan ada sekitar 150 orang tim sortir lipat. Di dalam proses apel tersebut kami mengarahkan tata tertib terkait dengan sortir lipat sekaligus dengan simulasi bagaimana cara untuk melipat. Sekaligus kami menekankan bahwa pada pelaksanaan sortir lipat yang lebih diutamakan adalah proses sortirnya ketimbang lipatnya. Karena sortir ini akan menentukan mana surat suara yang layak pakai, surat suara yang rusak dan surat suara mana yang terkesan rusak tapi layak pakai. Jadi ada tiga kategori itu. Target pelipatan apa? Untuk pelipatan sortir dan lipat ini kami targetkan selama kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari. Windarto menambahkan total yang akan dilakukan pelipatan dan penyortiran ini sebanyak 619.818 surat suara. Yang terdiri dari surat suara cal bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur.